Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan seputar mas paling cakep kali ini PLT Dirjen Perikanan Tanggap Agus Suharman SPIMSI meresmikan pelayanan satu atap atau PTSA pada Pelabuhan Perikanan Samudera Jelacap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung PTSA PPS Jelacap Dalam pelaksanaannya PTSA PPS Jelacap melibatkan 19 instansi yang melakukan pelayanan di Gedung PTSA PPS Jelacap Adapun tujuan PTSA yakni untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan sehingga memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Peresmian PTSA ini sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peresmian PTSA ini sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2023 Tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan pelayanan terpadu satu atap pada Pelabuhan Perikanan Samudera Jelacap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Kami disini selaku PT Pelayanan Publik Bapak selesai bingungan tanggungan terpadu satu atap selalu memberikan baik-baik untuk masyarakat pelayanan dan perusahaan perusahaan dan perikanan nomor 162 Tapi sekarang ini dikumpulkan sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perusahaan pelayanan terpadu satu atap sehingga kami mengajak perusahaan sinitra Nah, publik dengan pendidikan yang selama maka bersama-sama jadual pelayanan untuk memberikan pelayanan kepada orang kesempatan itu Memang jaya membukas waktu apalagi dengan sistem aplikasi berintegrasi pelayanan publik bisa mereka secara online secara online yang bisa di tracking sama bagaimana pelayanan yang mereka melakukan apabila sudah hampir selesai mereka baru bisa melakukan Peresmian PTSA dihadiri oleh PJ Bupati Jelacap, Unitaria Suminar, Pejabat Eselon 2 dan 3 Lingkup KKP. Seluruh instansi mitra penyelenggaraan PTSA berasal dari Kementerian, OPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Jelacap, dan Provinsi Jawa Tengah maupun dari BUFN, serta stakeholder di BPS Jelacap. Terima kasih nih Bu Imas membuat pelayanan terpadu satu atap dan dengan aplikasi namanya Siantasena. Jadi kalau pelayanan publik pasti akan menyederhanakan, mempercepat, mempermudah, mempermurah, terjangkau ya aksesibilitas dari masyarakat khususnya nelayan dalam hal ini. Dan Bu Imas membuat satu terobosan yang luar biasa, kita akan implementasikan ini bersama-sama dengan banyak instansi, termasuk ada dari perbankan juga ikut karena kaitannya dengan pembayaran. Ini tentu mengembirakan buat kita semua khususnya Kabupaten Jelacap, karena ide ini menurut saya harus kita jalankan bersama-sama di Sengkuyung, supaya pelayanan publik menjadi baik, transparan, dan akuntan. Melalui kegiatan tersebut dilaksanakan pula launching aplikasi Siantasena atau sistem pelayanan terpadu satu atap terintegrasi. Aplikasi Siantasena terdiri dari dua platform aplikasi, yaitu versi web untuk para administrator dan versi mobile atau Android dan iOS, untuk digunakan oleh pengguna umum atau pelaku usaha. Dengan berbasis online yang memiliki tiga menu utama, pertama menu antrian, bagaimana pengguna jasa dapat memperoleh antrian secara online melalui aplikasi yang diunduh. Para ponsel genggam akan menerima notifikasi posisi keberadaan dokumen yang sedang diajukan. Kedua menu call center, pelayanan customer service. Ketiga menu proses tracking, pengguna jasa dapat melakukan pelacakan terhadap proses yang diajukan. Dari Celacap, Ramiana Penyumas TV melaporkan.